Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Gienet Ya kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi Windows 10 yang membuka menu klik kanan ada di sisi kiri seperti ini Ya langkahnya cukup mudah yang pertama kalian buka run di search bar kalian tulis run atau di keyboard kalian tekan Windows key plus R setelah muncul run copy kan kode atau teks yang ada di deskripsi teksnya seperti ini setelah itu klik ok lalu muncul tablet PC setting kita klik di tab other setelah itu cek yang left hand lalu apply dan ok menu klik kanan pada desktop akan kembali ada di sisi kanan lalu cara kedua adalah memperbaikinya melalui registry yang pertama kalian buka run lagi setelah itu tulis reg edit lalu ketika muncul registry editor kita pergi ke aki current user software software Microsoft Windows NT current vision lalu Windows Windows di folder Windows ini cari file bernama menu drop alignment setelah itu kita double klik kita buka file tersebut lalu kita ganti value datanya menjadi 0 setelah itu ok lalu close semuanya setelah di close semuanya kalian harus merestart komputer kalian dan setelah di restart menu klik kanan pada desktop akan kembali ada di sisi kanan ya guys mungkin sekian dulu video ggnet kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like jika kalian suka lalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video ggnet lainnya terima kasih wassalam selamat menikmati jan atau